Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Fanta Project kali ini gue pengen nge-review ya helm yang sedang naik down ya yang menurut gua harganya terjangkau dan it's oke buat harian gitu langsung aja helm ini adalah atau JPR JPR 15 kebetulan gue beli online dan buat kalian yang beli online diharuskan dan harusnya sih ya kalau datang pasti dengan kayak kayak gini ya biasanya kan ada yang apa kerdusnya langsung penyok atau apa gitu kebetulan ini enggak penyok sama sekali sih dan langsung aja kita unboxing nah disini dia udah dilengkapi sama sarung helm tapi yang menarik adalah sarung helmnya dia punya kayak kayak tote bag jadi buat kalian yang pengen membawa helm bisa sih atau misalnya naik MRT ke RL udah langsung bisa nah ini dia helmnya helm JPR dengan model RR15 kali ini gue milih dengan warna ada silver glossy ya buah abu glossy sebenarnya gua pengen banget hitam glossy ya cuma udah udah banyak gitu kan gua udah punya jadi gua pengen yang berbeda nah untuk dari segi tampilan ini helmnya RR16 banget ya atau bisa dibilang ganteng tapi dengan harga yang terjangkau kalau dari segi finishing ini rapi kelirnya juga rapih nggak ada apa gini-ginik bubble atau lumer bagus pengemasannya juga baik kan dia sebelum dipasang juga udah punya bukan hanya stiker takkan biasanya kalau Pfizer itu kan dia biasanya semua dikasih ya stiker gitu ya tapi ini udah dikasih plastik-plastik full jadi anti scratch mau minimalisir dan mungkin targetnya emang khusus dijual online ya makanya dia udah mempersiapkan ini nah disini JPR ini dia bilang air flow system UV protection aerodynamics sama micro buckle strap bahkan kalau yang UV dan aerodynamics gua belum bisa pastiin ya cuma kalau dua ini bisa kita pastiin nanti jadi ya semoga ini ini apa tapi yang dia bilang itu benar ya dia SNI ya SNI nya juga emboss bukan stiker dan belum belum di OT ya bisa oke sih dengan harga segini ini dia labelnya udah nyatu dengan clear jadi bisa dikelet dan bagus sih paling ininya doang sih yang masih stiker ini bisa dikelet sih oke untuk airflownya air fan ya ini ada sih tapi kecil banget dan ini nggak bisa dibuka tutup dan untuk exhaust fan nya gua nggak ngeliat sih exhaust fan nya cuma harusnya sih kalau ada air fan berarti ada exhaust juga ya nah nah sebelum kita masuk ke dalam ini opini gua aja ya seharusnya helm ini untuk spoiler nya warnanya sama dengan warna helm ya biar makin menurutku sih biar makin ganteng ya soalnya kalau berbeda kayak gini berasa spoiler nya itu spoiler tambahan gitu menurut gua ya jadi mungkin kedepannya dia bahkan keluarin seri yang baru gitu RR16 RR25 terserah dia lah juga visor nya belum flat sedikit cekung dan mungkin kedepannya ada pabrikan aftermarket lah untuk bisa membuat visor flat di jpr ini dan jpr ini setau gua itu masih satu produksi dengan jpx kalau kalian tahu jpx nova gitu kan nah ini entah dia anak perusahaan atau gimana ini gua beli 2023 itu sebesar 255 ya gak tahu nanti di kedepannya tapi gua dapat harga 255 ada yang 245 ada yang 260 range nya segitu dan gua ngambil size L karena disini ditulis size L nya itu ukuran 5960 ya gua udah ngukur kepala gua tuh 59 harusnya sih pas ya kan tapi di online atau di komunitas tuh banyak bilang harus naikin satu size soalnya shell nya kecil iya sekecil apa sih apakah karena shell nya yang kecil atau karena busanya yang kebanyak apa busanya yang tebal dan gua belum coba sih oh iya kemudian untuk divisor nya itu seharusnya kalau helm helm kayak gini dia ada penguncinya ya jadi dia enggak enggak turun kalau lagi jalan dan dan interesting sih tuh dia ada ngelock ya jadi kalau kalian naik helm tuh kuat sih harusnya dia ada fitur ngelock ya ini menurut gua kerasi oh iya dan ini bedanya dia ratchet nya nih dia ratchet nya model condong ke dalam ya jadi ini kalau pengen ganti sih kayaknya harus yang presisi sih nggak bisa yang bawa-bawaan kyoto atau apa oke pertama dari segi busa anda bisa busanya ada tulisan gpr gpr helmet Size L 5960 ya untuk dari segi busa hmm kalau gua bilang bisa nya sih nggak tebal-tebal banget ya ini tebal karena ininya aja sih psychic shell nya deh tepat makanya kayak keliatan tebal padahal mah standar bagian pipinya ya bagian 6 ini untuk bagian belakang nih leher nah dia tebal nih dan menurut gua ini bagus ya karena dia nggak pakai kayak apa sih gua lupa lagi sebutan ininya rapi nih dan ini enggak enggak gampang copot sih bagus mungkin kalau dari busanya gue bisa kasih nilai 8 ya kenapa 8 karena busanya nggak begitu tebal tapi lembut biasanya ada yang busanya tebal tapi agak kasar terus dia bisa removable ya bisa dicopot bisa dicopot dan disini ah menarik ini dia ada tempat buat intercom nih keren sini jadi bisa buat intercom disini nih dia ada sedikit menipis buat naro strap intercomnya iya sih di kiri doang di eh di kanan sorry di kanan dia ada tempat buat intercom jadi intercom ready kiri kanan dan dia sampai memikirkan untuk ada covernya ya sorry nah jadi kalau nggak pakai intercom intercom atau pakai intercom dia bisa ketutup dari segi kuncinya dikrolok pada umumnya ya sininya plastik ininya plastik juga ya harganya segini sosok ini dia nih minusnya dari segi karet yang nggak ada cekungan gitu biasanya kalau helm-helm yang kayak ink dinamik atau G2 optimik dengan model yang apa nih sialnya bulat depannya jadi biasanya karetnya dari kongan buat menahan air dan ini enggak ada jadi pastinya ini rembes sih jadi lihat gitu banget jaraknya dan ini pastinya rembes sih kalau buat hujan fiturnya itu juga visor ya kita lanjut aja lah ini udah gua buka dan ada apa yang anda harapkan tidak ada was nah ini enggak ada loh ini kan ini ya ada loh gua coba untuk congel dan I don't know bagian belakangnya bagian belakangnya juga sama gitu kayak ada sih untuk apa sialnya itu untuk in dan X nya cuma nggak dibolongin gitu bolong ini pakai apa gitu ya kan kalau misalnya emang itu beneran ada harusnya kalau misalnya bolong mungkin sebesar banget ya ini bakal grafik beda risalnya sifat dalam back dari segi busa bagus kok mungkin di segi sini aja sih yang tipis nah ini gua udah coba bolongin ya pakai obeng ini bagian in ini bagian access mungkin kalau untuk hal kayak gini harus langsung dicobain aja sih password kendara mungkin next ya gua bakal review lagi pemakaian entah sebulan seminggu apakah gimmick atau enggak gitu udah selesai ini yang gua review GPR 15 karena fiturnya cuma gini doang cuma ya kalau kalian kejar tampilan ambil tapi kalau ngejar fungsi kayaknya dengan harga segini masih ada sih yang lebih baik nah G2 Optimix tuh harganya juga setara ink dinamik kalau pengen mahal shoe geforce di tampilan oke banget sih ini kayaknya sangat kecil buat kalian pengen beli satu-satunya di atas di atas di atas jadi gimana masih pengen beli udah lah guys, thank you